Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke channel aku ya Elin Harlina Di video kali ini Aku mau berbagi kegiatan aku ya Seperti biasa Kegiatan seorang Ibu rumah tangga Gak jauh-jauh dari beres-beres Oh iya aku ucapkan terima kasih Yang telah mau mampir Ke channel aku Yang telah mengklik video aku Aku ucapkan terima kasih Banyak ya teman-teman Lanjut aku mau Jemurin pakaian aku ya teman-teman Ini tuh sambil ngobrol Sama anakku ya Aku gak mau kesini karena Ini tuh udah jam 12 siang gitu Aku mencinta kesiangan Karena anakku Sedang sakit gitu ya teman-teman Tapi pas siang ini Udah agak turun gitu Saat panasnya Dan lanjut aku Benar-benar pakaian Dan menu hari ini tuh aku mau Masak Dua menu gitu ya Aku mau bikin Pepes tahu Sama telur balado Dan tadi tuh ada Bumbu-bumbunya ya teman-teman Ada bawang putih Bawang merah Telur sama kemangi Bawang daun Bawang daun Bawang daun Bawang daun Bawang daun Bawang daun Ya seperti itu ya Bumbu-bumbunya Aku satuin Dan tahunya udah aku Bejek-bejek dulu Dan ini tuh Disatuin aja ya Sama telur Lalu aku Satuin gini ya Teman-teman Jangan lupa diaduk-aduk Dan ini aku tadi udah cicipin ya Rasanya kurang asin gitu Lalu aku tambahin masyata lagi ya Teman-teman Dan langsung aku Masukin ke daun pisang gitu Oh ya ini tuh Daun pisangnya kekeringan banget ya Karena tadi Udah aku jemur Aku kelupaan gitu Terlalu lama gitu juga agak Kering banget gitu Tapi gak pokoknya ya Teman-teman Masih bisa digunakan Pokoknya teman-teman Apa kabarnya nih Teman-teman semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat Wah alviat Dilancarkan segala urusannya Amin Ya Rabbul Alamin Lanjut ke video ya Aku masih bungkusin daunnya Bungkusin tahunya Siapa nih yang suka Sama pepes tahu Bisa tulis di kolom komentarnya Ya teman-teman Ini tuh kesukaan anak aku ya Teman-teman yang kecil Kalau yang cowok katanya Pengen bikin Balado telur Lanjut Ini tuh udah beres ya teman-teman Bungkusinnya Aku langsung masukin ke Pancinya Oh iya maaf ya teman-teman Pancinya tuh Hitam gitu Bawahnya Karena pancinya tuh suka Dipakai di dalam Ditungku gitu Jadi suka hitam banget Lanjut ini aku mau menu Ke menu yang kedua ya Balado telur gitu Bumbunya seperti biasa ya teman-teman Ada bawang merah Bawang putih Tomat Cabai Wkeriting Satu ya Biar agak merah gitu Dan ini telurnya aku Kerat gitu ya Sedikit Biar si bumbunya nanti meresap Banyak teman-teman Kalau aku Bikin balado telur Tuh Telurnya itu Dijoreng dulu ya Sebentar Biar agak Teksturnya gitu ya Si kulitnya agak Gimana ya Crunchy-crunchy gitu Gimana nih teman-teman Sama Enggak Kayak aku Oh iya Tadi aku Udah blender Si bumbunya ya Teman-teman Dan tadi tuh Aku masaknya tuh Agak Keselangan gitu ya Kelupaan Jadinya Agak sedikit Kering gitu Tapi gak goseng Alhamdulillah Dan ini lanjut Aku Mau tumis si bumbunya Sampai harum Dan agak Mengusut ya Airnya Lanjut Aku masukin Airnya Lanjut Aku juga Langsung aja ya Masukin si bumbu Bumbunya ini Ada merica Garam sama Gula pasir Gitu Lanjut Aku mau Masukin Masaknya sedikit Dulu aja ya Takutnya Keasinan gitu Lanjut Aku masukin Si tahu Eh Si Telurnya Ini tuh Aku masukin Kecap ya Lanjut Ini aku Pakai serundeng Gitu ya Serundeng kemasan Yang udah jadi gitu Aku tuh suka banget Kalau masuk Pakai ini Rasanya tuh Lebih enak aja Gitu Dan ini aku Sambil liatin Si pepe Setahui ya Kayaknya Sebentar lagi Udah mau matang Gitu Dan ini Tadi udah Aku aduk Aduk Ya Si Telurnya Dan aku Lanjut Mau Nangkatin Si pepe Setahunya Yang udah Matang Alhamdulillah Ya Teman-teman Pepe Setahu Itu Nggak Lama Cuma Mungkin 20 Menit Atau 15 Menit Juga Udah Matang Dan ini Dia Hasilnya Dan Ini tuh Aku juga Belum Sempat Rekam Saat Mendidihnya Dan ini Udah Keringan Gitu Aku tuh Tadi Ngobrol Sama Anakku Dan Ini tuh Tapi Alhamdulillah Nggak Gosong Gitu Ya Alhamdulillah Udah Beres Oh Ya Teman-teman Jangan Lupa Tolong Bantu Channel Aku Dengan Cara Like Comment And Subscribe Dan Ini Tahunya Aku Mau Buka Gitu Satu Teman-teman Hasilnya Bagus Dan Enak Oke Sampai Disini Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Yang Tolong Menonton Assalamualaikum